Good morning Grace 7 Apa kabarnya hari ini? Memerharap anak-anak semuanya sehat-sehat di rumah Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar BAP yang baru, BAP 12 tentang ekosistem Anak-anak siapkan terlebih dahulu buku ipa terpadunya Kemudian buka halaman 263 Simak video pembelajaran dari awal, pertengahan sampai akhir Kita akan mulai ya anak-anak ya Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik Atau interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya Ada 6 jenjang atau tingkatan yang berbeda dalam mempelajari ekologi Yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer Kita akan masuk di bagian yang pertama yaitu individu Berasal dari bahasa latin individum yang berarti tidak dapat dibagi Dalam ekologi, individu berarti satu organisme Misalnya, di situ gambarnya seekor monyet Nah bisa juga sebuah pohon pisang, seekor semut, dan lain-lainnya Yang selanjutnya adalah populasi Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu Organisme dapat disebut sejenis bila menempati daerah yang sama Menghasilkan keturunan vertil Serta mempunyai persamaan anatomi, morfologi, fisiologi Jumlah suatu populasi selalu berubah Dan anak bisa lihat di situ ada 3 ekor gajah Nah, kalau 3 ekor gajah itu disebut populasi Atau serumpun bambu Serumpun bambu itu biasanya bambunya lebih dari 1 Yang selanjutnya adalah komunitas Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah Contohnya, populasi rumput, serangga, rusa, dan harimau Anak-anak, lihat ya gambarnya Yang selanjutnya adalah ekosistem Ekosistem adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup Yaitu biotik dan abiotik Terdapat 2 macam yaitu ekosistem alami Yang terbentuk secara alami Yaitu sungai, laut, dan sebagainya Dan buatan yang terbentuk akibat aktivitas manusia Contohnya waduk, sawah, dan lain-lainnya Anak-anak bisa lihat gambarnya di situ Ekosistem laut Yang selanjutnya adalah biosfer Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi Dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup Selanjutnya, anak-anak bisa lihat Ada komponen ekosistem Yaitu terdiri dari Ada komponen Abiotik Nah, komponen abiotik itu Salah satunya adalah air, udara, tanah, dan cahaya matahari Yang selanjutnya adalah komponen biotik Komponen ini terdiri dari benda-benda hidup Contohnya adalah tumbuhan Sebagai produsen Kemudian di situ ada konsumen Kita termasuk konsumen Kemudian ada dekomposer Atau pengurai Dan satu lagi ada yang namanya Detritus Detritus itu Kalau di darat itu Contohnya cacing tanah Kaki seribu Dan rayap Kalau di laut Contohnya siput Siput laut Bintang laut Dan teripang Anak-anak bisa lihat Di halaman 272 Yang selanjutnya adalah pola interaksi Yang pertama Netralisasi 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 merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi Meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama Contohnya Kambing dan kodok di suatu habitat lapangan rumput Kambing makan rumput di siang hari Sedangkan kodok makan serangga di malam hari Yang selanjutnya adalah kompetisi Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis Atau antar populasi Dimana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang Anak-anak melihat di situ Domba makan rumput Sedangkan kelinci juga makan rumput Mereka di sini pola interaksinya adalah kompetisi Mediasi atau predatorisme Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa Pemangsa atau predator adalah hewan yang memangsa atau memakan Mangsa atau pre adalah hewan yang dimangsa atau yang dimakan Parasitisme Atau anak-anak biasa dengar dengan ditambahi kata simbiosis parasitisme Parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis Dimana salah satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain mendapat kerugian Pihak yang diuntungkan adalah parasit Pihak yang dirugikan disebut inang Yaitu organisme yang ditinggali parasit Di sini ada contohnya yaitu hubungan antara tanaman tali putri dengan tumbuhan inangnya Kemudian ada hubungan antara nyamuk dengan manusia Yang selanjutnya adalah simbiosis mutualisme Interaksi ini saling menguntungkan kedua belah pihak Pasangan organisme ini disebut inang dan simbion Nah anak-anak lihat contohnya yang pertama adalah hubungan antara bunga dan lebah Kemudian ada hubungan antara tanaman polong-polongan dengan bakteri Hubungan antara buaya dengan burung plover Nah yang tadi adalah contoh dari simbiosis mutualisme Simbiosis komensalisme Interaksi ini hanya menguntungkan satu pihak Sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan Contohnya adalah hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora Yang selanjutnya adalah hubungan antara paku tanduk rusak dengan tumbuhan inang Tumbuhan inang ini bisa pohon mangga, bisa pohon jati Ya anak-anak ya Amensalisme Amensalisme atau antibiosis adalah interaksi organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain Contohnya pohon walnut dan tumbuhan sekitarnya Pohon walnut menghasilkan zat allelopati dan menyebarkannya ke ekosistem padang rumput Sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup Selanjutnya adalah arus energi dan siklus materi Yang pertama kita akan berbicara tentang rantai makanan Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan melalui urutan dan arah tertentu Anak-anak bisa lihat gambarnya Gambarnya yang pertama ya Dari tumbuhan kemudian ada lebah Habis itu tumbuhannya dimakan oleh belalang Dengan seterusnya dan seterusnya Selanjutnya adalah jaring-jaring makanan Jika beberapa rantai makanan Bersatu dia akan membentuk jaring-jaring makanan Anak-anak bisa lihat gambarnya Ya itu adalah gambar jaring-jaring makanan Nah di dalam alam semesta ini Ya ada banyak sekali jaring-jaring makanan Dan akhirnya jaring-jaring makanan itu akan membentuk sebuah jaring-jaring kehidupan Selanjutnya Selanjutnya adalah piramida makanan Piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan Antara produsen, konsumen satu, konsumen dua, sampai dengan konsumen puncak Kemudian kita akan belajar tentang suksesi Suksesi adalah pergantian jenis organisme yang dominan dari komunitas sederhana Menuju komunitas komplek dalam suatu ekosistem Jenis-jenis suksesi ada dua yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder Anak-anak bisa lihat gambarnya ya Ada suksesi primer dan suksesi sekunder Selanjutnya adalah klasifikasi ekosistem Ekosistem berdasarkan karakteristiknya dibedakan menjadi dua yaitu ekosistem darat dan ekosistem air Ekosistem darat ini nanti dibagi menjadi enam jenis Kita masuk dengan bioma Bioma merupakan ekosistem besar yang memiliki iklim, tumbuhan, dan hewan yang khas Anak-anak disitu contohnya adalah bioma padang pasir Anak-anak bisa lihat gambarnya Kemudian ada bioma padang rumput Bioma padang rumput ini dibagi menjadi dua yaitu ada bioma padang rumput sabana dan bioma padang rumput stepa Selanjutnya ada bioma hutan hujan tropis Ciri-cirinya yaitu di hutan hujan tropis memiliki liana Liana itu adalah tumbuhan rambat dari satu pohon ke pohon lainnya Kemudian ada hutan gugur Hutan ini terletak di daerah subtropis Selanjutnya ada bioma hutan konifer Bioma ini disebut juga taiga yang memiliki musim dingin yang sangat panjang Kemudian ada bioma tundra Bioma ini biasanya terdapat di daerah kutub utara dan kutub selatan Selanjutnya kita masuk di ekosistem air Berdasarkan kebiasaan hidup dalam air dibedakan menjadi pelangton, nekton, neustron, perifiton, dan bentos Anak-anak bisa lihat mana itu yang pelangton, mana itu yang neuston, nekton, bentos, dan perifiton Ekosistem air tawar contohnya rawa dan sungai Anak-anak bisa lihat gambarnya itu adalah gambar Danau Toba Sedangkan untuk ekosistem air laut contohnya adalah laut, mangrove, atau hutan bakau, dan pantai Selanjutnya adalah keaneka ragaman makhluk hidup dan pelestarian lingkungan Yang pertama kita akan belajar tentang kawasan konservasi Kawasan konservasi ini ada beberapa jenis Yang pertama adalah kawasan hutan suaka alam berupa cagar alam dan suaka margasatwa Anak-anak bisa lihat contohnya cagar alam Krakatau Kemudian ada kawasan hutan pelestarian alam berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam Di situ anak-anak bisa lihat gambarnya yaitu taman nasional komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur Yang selanjutnya adalah kawasan hutan buru Kawasan hutan buru itu contohnya taman buru Landusa Tomata Anak-anak juga bisa baca tentang kawasan konservasi ini lebih lengkap Di halaman 280 sampai 283 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!